Intro Meneluzuri kota Istanbul, Turki Tapi tak lepas dari pemandangan benteng-benteng tua yang mengintari kota Sekalipun sebagian tak lagi utuh Benteng-benteng yang hingga kini masih kokoh berdiri mengintari kota inilah Dahulu yang menjadi inti kekuatan kota Konstantinopel Sejak kota Konstantinopel didirikan oleh Maharaja Bizantium Konstantin I Kota ini sudah menyita perhatian masyarakat dunia Selain faktor wilayahnya yang luas, besar bangunan dan keindahan arsitekturnya Letak Konstantinopel sangat strategis Berada di perbatasan Eropa dan Asia Baik darat karena dilalui jalur sutra Maupun laut karena berada di antara laut hitam di Eropa dan laut marmara di Asia Inilah kawasan terbaik sebagai pusat kebudayaan dunia pada zamannya Tak hanya itu Kekokohan benteng Konstantinopel semakin dahsyat Karena dikelilingi lautan dari tiga sisi sekaligus Selat Bosporus, Laut Marmara, dan Golden Horn atau Tanduk Emas Tanduk Emas diperkuat dengan rantai baja besar Hingga tidak memungkinkan kapal musuh untuk menerobos masuk Dari segi kekuatan militer Kota Konstantinopel dianggap sebagai kota paling aman dan terlindungi Seluruh dunia bahkan Jazirah Arab pun mengetahui persis Akan kekuatan Konstantinopel sebagai ibu kota Romawi Timur Itu sebabnya amat mencengangkan Ketika Rasulullah SAW mengabarkan kepada para umatnya Bahwa kota ini kelak akan ditaklukan kaum muslimin Benar, inilah kota terkuat di dunia Yang akhirnya ditaklukan umat Islam sesuai janji nabinya Dari benteng inilah sang penakluk memasuki kota Wah, subhanallah Kang Itu dari ujung sana sampai ujung sana Bentar sekali ya Panjang banget Marmara sampai ke Laut Utap Kang, ini berarti kita posisinya sudah masuk ke dalam Kota Konstantinopel, Kang ya? Betul, kita di dalam benteng Kang, aku pernah baca nih, Kang Ada cerita sejarah tentang Muhammad Al-Fatih di sini Apa hubungannya dengan benteng ini, Kang? Mas Bayu pertanyaan yang membuat saya ingat kepada sesan Rasulullah Rasul bersabda dalam sebuah hadis tentang benteng ini Latubtahannal Konstantinopel pasti akan dikalahkan Pelak di sana adalah latau Siapa yang mengalahkannya? Yang mengalahkan adalah seorang raja yang terbaik Falani'mal Amir, Amiruha Raja yang terbaik Dan raja yang terbaik ini dibantu oleh seorang Para tentara yang sangat banyak Dan tentara itulah tentara pilihan Walafalatni'mal di Dalekalje Dan itu tergambar sekali Terima kasih ya Rasulullah Hadismu terbukti di sini Dan ini buktinya Terbukti bahwa inilah Dalailun Nubuwah Sedang bukti kenabian Rasulullah Sabdanya sudah lama Delapan abad yang lalu terbukti sekarang Dalam abad setelah Rasulullah Siapakah sang penakluk yang disebut Rasulullah SAW Sebagai sebaik-baik pemimpin? Ia adalah Muhammad Sani Atau lebih dikenal dengan Muhammad Al-Fatih Sang penakluk Melahir tahun 1429 Masehi Ayahnya Sultan Murad II Yang memiliki cita-cita luhur Menaklukkan Konstantinopel Tak hanya melatih seni kemiliteran Sejak kecil Muhammad Al-Fatih dididik oleh Ulama-ulama terkemuka pada masanya Muhammad Al-Fatih pun Tumbuh menjadi pribadi yang kuat Di bawah asuhan ayah dan guru-gurunya Olah spiritualnya sepadan dengan olah fisiknya Sejak kecil Tak pernah sekalipun meninggalkan Kewajiban sholat wajib dan sunnah Serta sholat malam Kegemarannya memperlajari sejarah Perjuangan Rasulullah Dan kepahlawanan para sahabat Serta para pahlawan Islam Membuat dirinya semakin teguh Dalam merintis perjuangannya Menaklukkan Konstantinopel Ketika beliau naik tahta Di usianya yang masih belia Menggantikan ayahnya Al-Fatih mulai menyusun strategi Menaklukkan Konstantinopel Kokoh banget Kang Benteng-benteng Kayaknya harus kokoh juga setelah begini Wah Sebegini kokohnya Kang Muhammad Al-Fatih Waktu itu berhasil menaklukkan Konstantinopel Ini Kang yang menariknya Ada pertanyaan Bagaimana beliau menaklukkan Konstantinopel Ijinya kan Mas Bayu Saya pengen mengkupas yang tadi itu Palatimal Amir Amiruha Walani Maljiz Dalik Aljiz Raja yang terbaik itu Mempersiapkan strategi yang jitu Semua raja saat itu ya Ya itu Mar-Fatih Itu karena contoh Raja yang terbaik Beliau sawan Seseorang ulama Namanya Ak-Samsuddin Saya Samsuddin Dia Menggabungkan Strategi itu Antara Penggabungan Rohani Dan Jasmani Boleh disikat Rohbanun Fileil Pepursanun Pindahar Siang hari dia jadi prajurit Malam hari dia menjerit Kepada Allah SWT Dua sisi ini digabungkan Peran raja yang terbaik Dan peran ulama yang pada posisinya Waktu itu Muhammad Fatih Mempersiapkan tentaranya yang pilihan Pilihan disiapkan Sehingga Penyerangan terjadi pada Malam Senin 250 ribu pasukan Telah disiapkan Termasuk Pasukan khusus Yang bergerak secara rahasia Tak seorang pun tahu Kecuali Sang Sultan sendiri Pada hari ini diperintahkan Untuk kuasa Semua tentara Sudah kuasa Strategi itu Dia siapkan Ada dua Pintu Lewat darat Yang tadi Dan lewat laut Yang golden horn Nah Dua titik ini Yang menjadi Stressing Penyerangan Muhammad Fatih Muhammad Fatih di daratan Pasukan lain Di lautan Di lautan Itulah strategi yang dipakai Karena kokohnya ini benteng Tapi Dikalahkan dengan semangatnya tentara Yang digembuskan Oleh ulama tadi Aksam Sadid Dua peran yang sangat Sejitu Ulama berperan sebagai Penyemangat Muhammad Fatih sebagai Umarro Pada porsinya Bergabung Menyemangati Untuk mendobrak Kelaliman Ini dunia akhirat Menyatu Untuk Mendobrak Konsepunopel ini Ada pesan Ada pesan kayaknya Di situ Kang Yang bisa dianggirkan ya Dasar sekali pesannya Allah bersabda dalam sebuah ayat Mereka masyarakat Dibinasakan oleh Allah Akan dibinasakan Ketika apa akan dibinasakan Ketika lama Ketika mereka lalim dan dolim Kondisi itu Konstantinovel Lalim Dan dolim Jadi era Konstantinovel Akan menemui ajalnya Karena dia lalim dan dolim Sehingga ayat berikutnya Akan aku tentukan Kapan dia akan binasa Tepat pada tangan 29 Dia binasa Setelah pertempuran berlangsung Selama lebih dari satu bulan Muhammad Al-Fatih dan pasukannya Berhasil menaklukkan Konstantinovel Hal itu Hal itu Karena Pesan Allah lagi Akan diputar Akan diputar Kemenangan Akan ditangan seorang muslim Dan orang kafir akan ada di bawah Ini berputar Ini adalah hukum alam Berputar Sekarang Konstantin akan jatuh ke bawah Muslim menaik ke atas Tetapi ini hukum alam Sejarah Ketika seorang muslim lalim juga Dia akan jatuh ke bawah lagi Sehingga Muhammad Pati Memperkokohkan dengan sujud syukur Ketika menang Ya Allah Terima kasih Anugerah engkau telah aku Dapatkan Dan aku ingin Anugerah engkau Ada di tanggal kami Untuk selalu bersyukur pada Allah Berarti ada peran ulama Penting di situ Karena Di sana Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Kembali pada posisi Kami kehilangan panutan Kami kehilangan tauladan Semoga Tauladan yang dikokohkan oleh Rasulullah Sebagai rahmatan Dila alamin Hadir di sosok-sosok para ulama kita di Indonesia Ramadhan Adalah madrasah Untuk menampakkan tauladan Sehingga Islam tampil di dunia Sebagai rahmatan Dila alamin Penyebar kasih sayang Penyebar perdamaian Bukan penyebar kegontok-gontokan Kota Konstantinopel Yang awalnya sebagai pusat Kristen Atau Romawi Timur Akhirnya diubah Menjadi Islambul Atau Kota Islam Dan kemudian berubah Dengan Istanbul Di akhir era Dinasti Otoman Kawasan yang kini disebut City Wall Atau Kota Beteng Kini tetap menjadi Daya tarik Siapa saja yang datang Pemerintah Turki pun Mengabadikannya Dalam bentuk panorama Kejayaan Konstantinopel Dan penaklukan Muhammad Al-Fatih Terekam jelas Di lokasi ini Panorama 453 Panorama 453 Kita tadi itu udah Keliling-keliling ya Ketika kita bicara Penaklukan Konstantinopel Kita udah ke Benteng Kita udah ke Tempat-tempat penaklukannya Kang Disini ada apa Sekarang Terima kasih Mas Mayu Kita sekarang berada Di lokasi Panorama 453 Inilah tempat Dimana Muhammad Fatih Menaklukan Konstantinopel Sehingga Kita kalau tahu Boleh tahu Sebetulnya Kalau mengetahui Secara utuh Bagaimana Gambaran Muhammad Fatih Memenangkan Pertempuran Bersama Konstantinopel Disini tergambangkan Secara utuh Di dalamnya Oh Ada 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 miniatur-miniatur Dan tempat Panorama ini Berada Di areal Tempat Di depan Benteng Yang didubrah Oleh Muhammad Fatih Dan ini pintu Yang utuh Karena kalau melihat Secara Semua benteng Cukup jauh Disini secara utuh Digambarkan Di dalamnya kita Kemudian Di dalam itu Kita bisa bicara tentang Strateginya bagaimana Perencanaan awalnya Bagaimana Serangan umumnya Bagaimana Itu tergambarkan Secara utuh Di dalamnya Ah Saya jadi gak sabar nih Kang mau ke dalam Kita lihat Kita langsung ke sana Boleh Boleh Ini Kang Nah ini meskutu Besmen pertama Besmen pertama ini ya Nah ini adalah hadis Jadi pasantin rafel itu Sudah dikenal pada zaman rasul Sampai rasul Menguatakan kebuah hadis Satu tahan Satu tahan al-kastan ini ya Palani malamir amir Amiruha Palani malzies Dalik elzies Dari sini nih ya Pertanian rafel akan dikalahkan Oleh sebaik-baik keraja Dan oleh sebaik-baik tentara Nah paparan ini semua Yang 103 sampai ke sana Ini adalah paparan upaya-upaya Sahabat Zaman Usmania Pengen membuktikan hadis ini Salah satunya adalah Sultan Murad Itu adalah ayah dari Mohd Fati Sejak ayahnya sudah berupaya Untuk mendobrak Kota Ternopel Tetapi tidak Belum berhasil Tetapi Perencanaan persiapannya itu Sudah persiapkan buat putranya Mohd Fati Nah ketika Nah ini kondisi Kota Ternopel Yang akan diserang oleh Mohd Fati Nah kondisi yang hebat Begitilah didobrak oleh Mohd Fati Ini dia Mohd Fati Dan pada masanya Kota Ternopel Didapatkan Dan ini Ini kondisi Malam Sebelum penyerangan Ini malam hari Jadi Senin malam Oh Senin malam Senin malam Senin malam persiapan Untuk Keesokan harinya Kota Ternopel Ditentukan Bagaimana nasibnya Nah ini kita di besmen 2 Ini paparan yang sangat betil Bagaimana Mohd Fati Melakukan penyerangan umum Ini peta Dalam barat ini Kalau hal-hal Kayaknya kita disini Ini Pasantinova lah Ini yang dibalik benteng Itu di dalam Ini Pasantinova namanya Oke Nah ini peta penyerangan Penyerangan umum Di pagi hari itu Ini adalah darat Darat Ini lautan Nah ini selat Yang Golden Hall Golden Hall Semua benteng Dan Kokoh Bentengnya itu Tetapi Posisi sekarang kita Panorama itu Kita ada disini Kita ada disini Nah ini awal Pendobrakan Mohd Fati Pendobrak benteng ini Cuman Mohd Fati tetap Menggunakan Strategi yang sangat hebat Di daratan oke Dengan pasukan Senjata Panner Kemudian kuda Dan meriam Di lautan Perahu Perahu semua Ini perahu Tetapi di lautan Dia cukup kewalahan Oke Lihat Ini begitu seng sekali Gambaran ketika Antara Mohd Fati Mendobrak benteng Ketang Sinopel Karena kenapa kewalahan Pasan berapa Dapat bantuan dari Eropa Dan itu tidak habis Pikir Mohd Fati Bagaimana mendobrak Itu berpikir Ada titik kemahnya Yang Golden Hall Nah disitu Keluarlah ide gilaannya Mohd Fati Dia angkat perah Diborong Ke gunung Bayangkan itu Ide gilaannya Dan kesengitan ini Tergambarkan Yang jelas Butuh Dipan orang Baru kan Mas Bayu sini Keren banget Real 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 kayak Kayak kelihatan hidup Kayak 3 dimensi Ini semuanya Nah ini yang Meriam yang real Oh ini meriamnya Nah itu pasukan Yang meriam di daratan Itu tentara Tentara yang di daratan Tentaranya Mawan Fati itu Yang kuasanya itu Sudah lautan Oke lautan dari Tentara Segini banyak Tentara ini ya Ya real Lihat Itu meriamnya Ini meriamnya Dan itu Sementaranya Tentara pilihan Hebat sekali Nah tetapi Itu Kenapa Ide gilanya Mawan Fati Membawa Perahu ke daratan Yang dijaga itu Itu buat Mengalihkan Konsentrasi penjagaan Di depan benteng utama Kita lihat Pulang kanan Oke ini Pulang kanan Ini Mawan Fati Yang lepas kuda Nah setelah Konsentrasi kabur Karena Berarti Berarti Sini centrak Sedikit Oke Dijumpulkan Diancurkan sini Karena ini mulai kosong Oke Tentara menjadi lemah Dan ini Panorama Dibangun Di depan benteng Yang masih Ini buah Buah yang Yang gurunya Kau dapat dikatakan Kau lukban Mumpul Naili Wapursan Mumpul Nahar Ini malam hari Dia menjerit Di siang hari Dia harus Jadi peranjutan Kau Kau Ini Luas Sisi Digabungkan Buahnya adalah Kemenangan Kemenangan